Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya berobat ke Ustaz Abdurrahman sini baru sekali, Alhamdulillah. Tadinya saya miring ke kiri, sekarang di atas mendingan, sampai begini. Sekarang saya harus, Alhamdulillah. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini juga nih ya, kelasnya juga, dua titik pertama ya. Satu di sini. Ya, buat titik utama nih ya. Insya Allah, lahirnya bisa memartembali, insya Allah. Tekan terus, gebarkan, tekan-gebarkan. Ya, ini tamanya nih, satu, dua ya. Berapa lama ini? Enam bulan? Ini, enam bulan para. Enam bulan ya. Jatuhnya apa waktu itu, katanya? Katanya jatuh, gar-garin enggak juga? Sudah jatuh. Kalau kata darah lancar, jatuh buling-buling pun bisa. Ini, enggak. Nah gitu ya. Nah gitu, udah bisa? Bisa. Bisa. Berarti enggak bisa? Sekarang? Tidak sakit? Tidak sakit. Alhamdulillah. Ambil. Itu 2 ayahmu di kabut awal sekarang. Ambil. Ini berapa kali ini? Ini berapa kali? Baru sekali sama Pak Ustadz. Selama sebulan saya. Menja-menja terus. Coba kalau saya orang yang tidak sabar Pak Ustadz. Oh ini Pak Ustadz yang mengedain saya. Sebenarnya ke petang, sampai dua kali bilang tidak bisa. Lalu lama ketemu sama Pak Ustadz, saya sudah datang tidak ada. Itu sudah dicobaan. Udah dicobaan. Yang kemarin pulang, yang kemarin pulang itu dicobaan. Terus saja kerja terus. Dikasih semangat juga sama tukang grafnya ya. Oh ya bagus ya. Emang ucobaan untuk berobat begitu. Sabar ya Bu. Itu ucobaan nih Bu. Tidak nyaman ya lahirnya ya. 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 Ya masih ketarik. Ketarik sedikit-sedikit. Ajar lah. Baru kali ini ya. Baru kali. Baru kali. Di 4 kali lagi soalnya. Ya. Ya. Nah. Masuk HERE. Sekarang lagi. Esink. Nah. Dukit tangannya. B600 orangnya. Masuk seinen. Untuk hati tangannya. Gak tahan nurunya. Masukur tekan pelan-pelan. terus senyaman ya nggak sakit ya terus lantai gerakan lehernya enteng jadi jangan lehernya diganjel diganjel lehernya tadi mana ganjelannya penyangganya mana tadi dari dokter peci dan juga ini terasa nih ada dua ya detik yang tenang eh tiga nih kanan lebih-lebih enteng lagi tadi gua dulu semuanya begini mau sekarang nih nggak saya bisa kelihatan ya iya urusin lagi lehernya nah gitu lalingan ini ya ini yang menekan syarap jadi ketarik leher iya ini bukan rekampan setan sampai dokter nabim ini disalahin setan dokternya jangan setan ya jangan menghilangkan itu dok eh dok dokter kan banyak yang ngomong dokter jadi dok dok dokter nabim ini ya oh ditotokkan saja kira perlu obat gitu wala obat kan di dalam pembelodah nah udah bisa nih kena nih pak koi kerasan nih ya tentunya yang paling akumulasi jadi orang syarap jukit bukan masalah tulang iya jadi saat ini dokter sana bu dokter operasi sih ini tadi lehernya bu tuh belum di operasi nah bu 4 kali masih di operasi lehernya tuh ya lalu 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 kita perbaiki itu mindsetnya kan nggak kerasi berlehernya dari tadi kan iya bener kenapa bukan di leher lehernya ketarik kenapa anak disini ketekan ya ketarik itu logika sederhana sebenarnya tapi nggak dipakai oleh dokter dokter pake langsung leher di operasi lehernya ada yang koma ada yang winter ada yang cacat ya Pak Muhammad Sahar Pak Muhammad Sahar kasusnya seperti ini maksudnya sedikit kanan belah lagi pelan-pelan selesai lagi akhirnya habis yang dipanggil dia janji-janji doang berikutnya kepepe sudah harus ke ustaz kepepe 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 he kepepe jen também tulang bengkok tuh awalnya bukan dia tulang-tulang itu mulai miring tuh harum-harum 2-3 hari wajar layan khas tokohnya ya iya 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 Udah ya bro, ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Sahal Alamat Kampung Kedong Kalianke, Jengkaren, Jakarta Barat Saya berobat ke Ustadz Abdul Rahman sini Baru sekali, Alhamdulillah Yang tadinya saya miring ke kiri Sekarang sudah agak mendingan Sampai begini Sekarang saya bisa Alhamdulillah kayak begini Saya sudah berobat ke mana-mana Berobat alternatif ke dokter Sudah saya jalanin Cuman saya dapat jodohnya di Ustadz Abdul Rahman Di Totok Punggung, Jati Asi Sakitnya penyakit apa itu dari dokter itu? Penyakit, dokter dibilang sarap kejepit Sarap kejepit Daeri bulan berapa? Dari gejalanya sih yang saya rasain dari akhir 2017 Tapi yang itu kan begitu parah Yang paling parahnya di 6 bulan itu Penyakit lama-lama makin sakit Yang saya rasain Sudah berobat sana-sini alternatif dokter Terapi belum ada perkembangan Alhamdulillah disini ada perkembangan Di Ustadz Abdul Rahman Totok Punggung Dan ini hasil MRI ya? Iya, yang ini bisa Bisa dijelaskan Ini hasil MRI dari rumah sakit PON Dokter mengidifikasikan saya penyakit di L547 Kemudian yang satu lagi Ini juga sama juga semen ini lebih diperjelas lagi Kata dokter Ya, oke Itu saja Testimoni dari Pak Muhammad Zahal Mudah-mudahan dengan Solusi terapi Totok Punggung Menjadikan sebuah semangat Bagi orang-orang Bagi umat muslim Khususnya orang-orang sakit Terima kasih banyak Pak Muhammad Zahal Semoga lekas sembuh ya Jajak Allah khairan khairan Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton